Halo jumpa lagi bersama beta tutorial kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana proteksi dokumen kita agar tidak bisa di copy paste namun sebelum itu silakan teman-teman tekan tombol like dan subscribe juga tekan tombol loncengnya biar teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru lainnya Oke kita langsung masuk pada tutorial kita kali ini di sini sudah saya siapkan satu dokumen untuk contoh kita pada tutorial kali ini di sini teman-teman kalian lihat di sini saya bisa blog ya ini merupakan dokumen yang belum diproteksi menggunakan password nah di sini saya bisa blog dan bisa Klik Kanan lalu copy Nah untuk menghindari copy paste seperti itu caranya seperti ini teman-teman masuk pada bagian menu review kemudian masuk klik lagi di restric editing nah disini teman-teman centang yang editing restriction kemudian izinkannya untuk tipe file ini ininya diganti pilih yang filling inform kemudian tinggal teman-teman klik di sini yes start enforcing protection nah disini teman-teman tinggal masukkan password untuk mengeskripsi dokumen ini ya saya masukkan contohnya kemudian klik ok nah setelah diproteksi kita coba blog ya kita coba blog nah disini tidak bisa ya teman-teman tidak bisa di blog saya klik kanan nih klik kanan menu copy nya tidak aktif ya karena sudah diproteksi lalu bagaimana jika kita ingin mengembalikan atau menghapus kembali proteksi dokumen ini tinggal teman-teman klik di review kemudian disini ada menu stop protection ya klik kemudian masukkan password yang di awal teman-teman buat tadi klik ok sekarang kita lihat kita blog nah proteksinya sudah terlepas ya teman-teman sudah tidak ada proteksi lagi dokumen ini sehingga kita bisa copy paste disini kita blog kita copy sudah bisa oke teman-teman itu saja tutorial singkat pada hari ini sampai jumpa pada tutorial tutorial di video-video berikutnya selamat menikmati